Alam bergerak secara refleksi alam Menyelaskan diri Kalau kita gatel pasti kita garut-garut Alam pun juga begitu Hati nuraninya dimana Kita punya rasa diberikan anugah sama Tuhan Untuk merasakan Bukan untuk menguasai Iya kan Karena apa Ketika pikiran dikuasai oleh rasa itu Yang muncul adalah hati nuraninya Bahwa yang timbul adalah kasih sayang Tapi ketika hati dikuasai oleh pikiran Tahu sendiri apa yang terjadi Krisis identitas diri Ini krisis kemanusia Kemanusiawiat Nusantara ini dikenal Dari seluruh dunia dikenal apanya? Kan budaya Budaya Ini saya ingin mengerti Budaya itu apa? Wayang Wayang Dan wayang Itu bukan tontonan Tapi tuntunan Tuntunan Banyak filosofi yang harus kita Kupas Muno Iya Namun sekarang Apa? Yang dikenal orang Jawa sekarang adalah Satu Hedonisme Hedonisme Orang Mengumpulkan segala kemewahan itu Untuk menghindari segala penderitaan hati Benora dianggap rendah Biar dianggap Ya itu sifat gengsi itu Yang paling berbahaya Dianggap rendah Kita merasa Tidak mau Ya betul mas Mau sampai kapan Kalau hancur Siapa yang menyesal Alam Atau diri kita Alam baik-baik saja Karena alam bergerak secara refleksi alam Menyelaskan diri Kalau kita gatal Pasti kita garuk-garuk Alam pun juga begitu Hati nuraninya dimana Kita punya rasa Diberikan anugah sama Tuhan Untuk merasakan Bukan untuk menguasai Iya kan Karena apa? Ketika pikiran dikuasai oleh rasa itu Yang muncul adalah Hati nuranian Bahwa yang timbul adalah kasih sayang Tapi ketika hati dikuasai oleh pikiran Tahu sendiri Apa yang terjadi Krisis identitas diri Ini krisis kemanusia Kemanusia Akhirnya apa kita Tidak ada sifat Kepedulian Yang dimaksud dalam Pengetahuan adalah Individualisme Ya Individualisme itu akan mempengaruhi Jiwa kita yang Egois Karsa itu mas Nafsu Dan keegoisan Mau sampai kapan Dan penyesalan itu Pasti akan hadir Bukan di depan Tapi di belakang Karena Orang sekarang Lebih pengen menikmati Daripada merasakan Tapi mohon maaf mas Ada gak sebenarnya Upaya Untuk meminimalisir Potensi Bendana-bendana Yang kemudian Akan terjadi Akibat Ulah manusianya itu sendiri Secara Konkret Berangkali Ada gak Upaya Agar bisa meminimalisir Seperti yang Saya pernah jelaskan Di konten-konten Berikutnya Apa Sebelumnya Kunci utama Saya ulangi Kunci utama Adalah Kita harus Mengenal Isi hati alam Kita harus Menyatukan diri Dengan Alam Kita harus Bisa memahami Keinginan Alam Kita hidup Dari mana Alam Alam Kita makan Dari apa Kita bisa Berhidup Dengan apa Kita akan Kembali Kemana Jawabannya Cuma satu Dan kita Sekarang Menjadi apa Banyak Mayoritasnya Daripada Minoritas Iya Itu fakta Kenapa harus Begitu Karena apa Manusia kehilangan Kasih Sayang Lebih Mengutamakan Mengutamakan Individualisme Hedo Nisma Emperalias Nisma Konsumerisme Dia lebih Bahagia Dengan Sebuah Kemewahan Hidup Yang Sifatnya Material Beli Bisa Beli Mobil Pengen Segala Apa Yang Dienginkan Tercapai Karena Pandangan Seseorang Aku punya Cita-cita Cita-citanya Sebagai Apa Dokter Sebagai Pilot Namun Tipis Sekali Ketika Orang Punya Harapan Saya Ingin Menjadi Orang Yang Berbakti Pada Tuhan Saya Ingin Menjadi Tangan Panjang Tuhan Tahu Artinya Tangan Panjang Tuhan Kuncinya Apa Menjadi Tangan Panjang Tuhan Ketika Kita Di Jalan Mengetahui Orang Yang Tidak Bisa Apa Ada Orang Yang Cacat Kita Lebih Sempurna Dari Mereka Apa Yang Harus Kita Lakukan Kasih Kasih Dan Kasih Namun Namun Sekarang Yang Terjadi Orang Yang Lebih Egois Dengan Aku Mempunyai Ini Mempunyai Ini Tapi Lepas Dari Rasa Bersyukur Nah Padahal Sama-sama Makan Nasi Sama-sama Memakan Hasil Bumi Kita Diberikan Tumbuhan 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 Dari apa Dari tanah Masuk Di dalam Mulut Kita Kira-kira Kita Bisa Nggak Hidup Tanpa Tumbuhan Kira-kira Kita Bisa Nggak Tanpa Udara Kita Kira-kira Bisa Nggak Tanpa Air Kira-kira Kita Bisa Nggak Tanpa Matahari Dan Terus Apa Yang Kita Perbuat Untuk Mereka Yang Sudah Menghidupi Kita Apa Yang Sudah Kita Perbuat Ini Alam Jangan Buat Main-main Nah Itu Iya Mas Stinus Barangkali Ini Sebagai Apa Ya Ide Sebenarnya Kalau Di Jepang Di Jepang Itu Orang Sudah Terbiasa Oh Nanti Sekian Akan Ada Bade Lewat Sini Sekian Akan Ada Gempa Disini Orang Orang Itu Hal Seperti Itu Tidak Usah Nunggu BMG BMKG Di Jepang Itu Dengan Intuisinya Sudah Menjadi Kepka Sudah Tradisi Banget Iya Artinya Sudah Bukan Seharus Hal Yang Gini Apa Ya Masuk Gini Mas Kayak Kemarin Itu Kan Jelas Luput Dari Pengamatan BMKG Ya kan Sehingga Sampai Sampai Begitu Gitu Ya Poin Yang Bisa Tanyakan Kenapa Enggak Dirangkut Ya Orang Yang Milih Kecerdasan Intuisi Seperti Itu Sehingga Ada Tanda-tanda Seperti Ini Sudah BK BMKG Bisa Antisipasi Perlu Enggak Menurut Mas Gini Sepang Itu Sudah 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 Ini Menggunakan Seharusnya Kita Tidak Butuh Pihak Lain Yang Kita Butuhkan Adalah Pihak Diri Yang Menyelamatkan Kita Sendiri Adalah Bukan Orang Lain Yang Menyelamatkan Diri Kita Adalah Diri Kita Sendiri Orang Lain Hanya Bisa Memberikan Suatu Arahan Namun Kalau Kita Tidak Bisa Tumbuh Dalam Diri Kita Sendiri Impossible Kita Diberikan Otak Buat Berpikir Diberikan Hati Untuk Merasa Diberikan Jiwa Untuk Memiliki Nurani Diberikan Raga Untuk Kita Bisa Berbuat Demi Apa Demi Kasih Sayang Namun Apa Yang Terjadi Adalah Individualisme Itu Yang Menjadi Dampak Globalisasi Akhirnya Kita Mementingkan Diri Kita Sendiri Kelihatannya Baik Tapi Ternyata Adalah Pamreh Mana Dimana Sifat Kemanusiawianya Dimana Letak Kemanusianya Katanya Manusia itu Lebih Sempurna Tapi Kenapa Di saat Ini Hewan Lebih Sempurna Dari Manusia Hewan Lebih Pekal Dengan Keadaan Alam Hewan Lebih Mengerti Daripada Manusia Lebih Mengerti Daripada Manusia Kenapa Harus Terjadi Seperti Itu Kenapa Derajat Manusia Lebih Rendah Daripada Hewan Saya Tarakan Itu Kenyataan Miris Dalam Hati Ini Kalau Alam Itu Berbicara Itu Miris Mas Sampai Kapan Sampai Kita Harus Berteriak Dalam Penyesalan Saya Yang Beritahukan Ini Biar Manusia Itu Paham Kita Mempunyai Rumah Kita Mempunyai Mobil Mewah Kalau Ketika Alam Berefleksi Tidak Pandang Alam Mencarikan Mencari Orang Orang Yang Bisa Berselaras Dengan Alam Alam Akan Mencarikan Orang Orang Yang Bisa Berselaras Dengan Alam Orang Akan Mencari Orang Orang Yang Menyekasih Namun Ketika Alam Tidak Menemukan Orang Orang Yang Tidak Bisa Memahami Alam Itu Sendiri Saya Tidak Bisa Mengungkapkan Apapun Karena Saya Yang Namanya Adalah Karuna Belas Kasih Tuhan Yang Tidak Bahagia Di Dalam Ajaran Hindu Yang Namanya Karuna Artinya Belas Kasih Tuhan Yang Tidak Bahagia Itu Merupakan Belas Kasih Tuhan Daripada Hidup Hanya 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 Menjadi Suatu Kehancuran Perbaikan Jalan Satu-satunya Adalah Itu Kadang-kadang Kita Kita Kasian Misalkan Semeru Terjadi Terjadi Bencana Yuk Kasian Tapi Mau Gimana Aku Pernah Ditanya Pernah Ditanya Mas Ini Gimana Aku Gak Bisa Ngomong Apa-apa Karena Apa Sebenarnya Alam Itu Sudah Memberikan Petunjuk Yang Jauh-jauh Dari Sebelumnya Tapi Kenapa Manusia Tidak Menggunakan Intuisinya Untuk Lebih Pekat Dari Alam Segala Sesuatu Penyesalan Pasti Gak Mungkin Diketahui Di Depan Tapi Penyesalan Itu Pasti Diakhiri Dengan Teriakan Hati Penyesalan Orang Mungkin Tiba Buri Gak Mungkin Jatuh Di Belak Di Depan Pasti Jatuh Di Belak Dan Kenapa Harus Seperti Itu Karena Apa Ya Itu Ada Dampak Global 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 Karena Pengaruh Apa Bukan Dari Nusantara Tapi Dari Negeri Lain Modernisasi Negeri Api Interalias Interalisme Hedonisme Ya Kan Individualisme Kapitalisme Konsumerisme Itu Yang Menjadi Dampak Seakan Akan Kalau Kita Gak Punya Mobil Gak Punya Rumah Dianggap Rendah Oleh Orang Lain Akhirnya Menyakitkan Hati Akhirnya Timbul Sifat Gengsi Nah Sifat Gengsi Ini Yang Menjadi Penjerumus Hidup Kita Jangan Gengsi Jangan Gengsi Karena Gengsi Itu Adalah Kebalikan Dari Sifat Rendah Hati Nah Rendah Hati Itu Tempuh Dari Mana Kasih Saya Makanya Setiap Makanya Dari Awal Dari Dulu Yang Wisnus Bila Sama Saya Ketika Saya Di Candi Cetek Nanti Saya Jelaskan Masalah Cetek Candi Anoman Ini Apa Tadi Filosofikan Dan Kenapa Harus Putih Nanti Saya Jelaskan Nanti Ketika Nanti Klient Ketika 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 Sekiranya Lai Ketika Ketika Nanti Ketika